kembali lagi bersama aku Salsabila Yasmin di video yang berjudul what's in my toolbox part 2 aku akan menjelaskan lagi isi dari toolbox aku yang kemarin udah aku bikin part satunya jadi kalau temen-temen belum nonton video toolbox part 1 temen-temen boleh nonton dulu videonya sebelumnya subscribe dulu channel ini biar temen-temen bisa tahu video-video selanjutnya selanjutnya ini adalah toolbox yang sedang dan kecil sebenarnya kalau untuk ukurannya aku bebas sih bawahnya pada hari itu lagi membutuhkan toolbox yang besar atau yang kecil gitu jadi tergantung alat-alat yang aku bawa di video kali ini toolboxnya itu berisi praktikum orto praktikum prosto dan ada alat-alatnya praktikum item KG mending kita lanjut aja langsung ke toolbox yang pertama kita buka toolboxnya Taraaa Oh ya karena ini agak banyak alatnya jadi aku enggak akan menjelasin terlalu detail best plate wax atau lilin malam yaitu bentuknya seperti plate gini jadi kayak pipih kayak lembaran-lembaran gitu ini yang nantinya akan diukir menjadi bentuk gigi centong kenapa kita pakai centong sendok karena centong dan sendok ini digunakan untuk memanaskan si lilin dan kita cetak kita bentuk menjadi balok seperti ini selanjutnya adalah Taraaa spiritus dan isinya alat yang sangat dipakai sampai nanti ini harus wajib banget punya juga pisau lilin dan pisau gips ini untuk memotong gips dan ini untuk memotong lilin atau malamnya cetakan segituju dan by trim dua hal ini itu dia karet gitu dan dia gunanya untuk mencetak kalau ini di biasanya gips yang dicetak di buat basis dari model kita Nah kalau yang ini ini biasanya dicetak adalah malam jadi malamnya dimasukin ke sini dan nanti akan membentuk by trim atau tanggul gigitan Vaseline ini gunanya adalah untuk melumasi karet ini atau banyak hal yang nantinya harus di lepas supaya dia nggak nempel Nah selanjutnya adalah sendok cetak berbagai ukuran dia itu ada warna-warnanya tapi ini bukan sembarangan karena warna-warnanya aja ini ada ukurannya sering aku pakai untuk praktikum otok kayak gini yang ini paling besar nih sedang dan yang ini paling kecil ini tergantung temen kamu temen kamu rahangnya sebesar apa praktikum prosto biasanya lebih sering pakai yang kayak gini bentuknya nah yang ini itu juga ada ukurannya misalnya yang ini ukurannya itu dua dua itu paling sering dipakai ukurannya satu juga ini gede banget nih semakin kecil semakin gede nah gimana sih kalian bisa ngebedain itu rahang atas atau rahang bawah cara ngebedainnya itu adalah kalau dia yang ujungnya itu rata kayak gini ini buat mencetak rahang atas nah tapi kalau misalnya dia yang kayak gini bentuknya itu buat mencetak rahang bawah gue masih ada yang di plastik karena nggak ada yang ukurannya segini ini ukurannya ya empat kecil banget kayaknya jarang deh ini buat anak-anak mungkin ya Wow apakah ini ini adalah gips putih jadi gips yang kita pakai itu ada dua macamnya ada dua tipe yang ini gipsnya biru ini nggak kelihatan agak biru sih tapi sebenarnya ini warnanya biru dan ini yang putih ini biasanya digunakan untuk basisnya dan yang ini digunakan untuk model gigi sini aku masih menyimpan model gigi nah ini model gigi dari temen partner bangku aku disini juga udah ada beberapa alat gigi tiruan lepasan yang aku buat karena waktu itu cuma satu aja yang dipakai yang rahang atas kira-kira kayak gini ya jadi ini basisnya dan yang ini itu si giginya pakai gips biru Tara ini yang paling sering abis di awal-awal yaitu alginat alginat ini adalah salah satu bahan cetak untuk mencetak yang tadi kita pakai sendok cetak itu ada yang normal set ada yang fast set kita lanjut ke yang toolbox kedua toolboxnya berat banget nah penasaran kan tadi bikin si alginatnya itu gimana ya terus bikin gipsnya itu gimana ya jadi untuk bikin gips atau alginatnya kita membutuhkan rubber ball dan spatula jadi kita memanipulasinya atau bikinnya itu disini terus spatulanya juga nggak cuman ada yang plastik tapi dia ada juga yang bentuknya kayak gini yang ini logam kalau aku lebih suka pakai yang plastik ngaduknya lebih enak kita butuh yang namanya takaran karena takarannya itu harus sesuai dengan teorinya disini ada takarannya sendiri jadi ini sendok takarnya dan ini airnya kita nggak boleh sembarangan jadi misalnya kalau ini satu sendok ini berarti airnya itu satu strip kayak gini ini adalah gigi artificial ini ada sisa beberapa yang nggak pakai ini satu rahang ini rahang atas dan ini rahang bawah ini yang membuat toolbox kita berat banget karena dia juga bahannya metal gitu yang kecil kupetnya dan ini kupet yang besar nah bet itu disini-sininya ada kayak timur sama bautnya sama yang ini juga si kupet tadi itu gunanya adalah untuk memendam gigi tiruan kita nah jadi dia ibaratnya kayak dipendam di dalam si alat kupet itu tadi yang udah diisi sama gips terus nanti dipanasin direbus jadi nanti si lilinnya itu keluar dan nantinya akan diisi sama akrilik jadi bentuknya tuh udah pasti sama kayak lilin yang kita buat tuh sebenernya susah sih kalau dijelasin Oh Bang nah udah kelihatan kan sekarang FKG tukangnya gimana jadi nggak cuma alat-alat yang bersih-bersih aja kayak waktu yang toolbox part 1 tapi ada juga alat-alat kayak ginian ya selanjutnya adalah ini dan ini ini adalah mixing bowl relic itu bentuknya ada yang bubuk sama ada yang liquid jadi nanti kita manipulasi disini disini manipulasi itu maksudnya adalah membuat setelah kita udah punya tadi OB udah punya mur dan baut dan lain-lain kita juga punya yang namanya tang kalau ini tang potong biasa ini aku udah karatan karena sering banget kena air ini itu tang orto tang orto ini aku belinya ada tiga macam sebenernya preferensi orang juga masing-masing makainya mau yang mana itu dia namanya tang universal jadi dia tuh ujungnya kayak ada bulet sama ada kotnya tadi ada tiga gini bentuknya jadi dia namanya tang tiga jati kalau yang gila bentuknya separuh lingkaran kayak gini tuh disebutnya juga tang paruh burung ini dental wire atau kawat dental nah ini nggak cuman satu ukuran jadi ini macem-macem meskipun kayak gulungan-gulungan gini keliatannya sama tapi sebenernya ini ukurannya macem-macem ada yang diameter 0,6 ada yang diameter 0,7 dan ada yang 0,8 terus disini aku masih menyimpan butiran-butiran percobaan aku dulu aku biasanya kayak buat banyak gitu tapi nanti yang diaksesnya pasti cuman satu karena yang bagus biasanya cuman satu amplas nah amplas ini dia gunanya untuk mengamplas gips yang tadi si gips ini kan nanti hasilnya setelah kalau udah dibikin nggak bakal sehalus ini ya tapi nanti kita amplas itu bener-bener bisa langsung jadi sehalus ini amplasnya juga nomornya beda-beda ada yang nomor yang lebih kasar terus ini ada yang lebih halus aku punya jangka nah jangka ini biasanya dipake di awal-awal sih tapi di semester 3 sama semester 4 juga kadang dipake buat porto buat menghitung jarak jarak-jarak dari wajah kita nah ini jangka eh jangka biasa lah ya terus yang terbaru banget nih yang baru aku pake di semester 6 ini ini adalah bur bur crown jadi bur preparasi crown ini burnya bebas sih sebenernya bisa beli satu atau beli yang sepaket gini tapi aku lebih prefer beli yang sepaket gini karena di ukurannya beda-beda dan ini digunakan untuk preparasi mahkota jaket oke jadi sebenernya itulah sisanya untuk semester depan aku belum beli alat-alatnya nah gimana nih menurut temen-temen setelah melihat toolbox part 2 ini komen juga menurut kalian gimana pendapat kalian setelah melihat alat-alat toolbox part 2 ini gue mau ngasih disclaimer disini alat-alat ini sebenernya disediakan tapi ga semuanya jadi aku prefer untuk membelinya karena bisa aku kerjakan di rumah jadi ga harus di lab untuk biaya dari alat-alat ini aku minta maaf banget aku ga bisa taro disini karena alatnya itu akan berbeda-beda setiap merek setiap tahun temen-temen bisa searching sendiri banyak banget toko-toko dental yang udah punya web jadi bisa diliat-liat sendiri lah ya dan lebih explore lagi ternyata ga cuman yang aku punya doang mungkin ada yang lebih bagus dan lebih affordable lagi yang bisa diliat makasih temen-temen buat yang udah nonton jangan lupa kalo video ini bermanfaat bisa di share terus jangan lupa untuk komen buat video apa lagi selanjutnya yang akan aku buat dan jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe jangan lupa di like juga biar aku lebih semangat bikin videonya bye bye